Selamat pagi suzara apa kabar hari ini kiranya sehat selalu saya membacakan satu ayat dari Yosua 6 ayatnya yang ke 10 Yosua 6 ayat 10 tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian Janganlah bersorak dan janganlah pendengarkan suaramu sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah Maka kamu harus bersorak amin Yosua 6 ayat 10 Ya suzara ini adalah satu ayat dari Perikub itu tentang peperangan usaha merubuhkan tembok Yeriko Suzara tembok Yeriko ini kan konon katanya adalah salah satu tembok tertinggi benteng tepatnya ya Termegah untuk melindungi kota Yeriko begitu Nah kadang-kadang kehidupan itu kan berhadap-hadapan dengan tembok yang seperti itu Benteng yang seperti itu Tinggi, kokoh dan sangat-sangat Seakan-akan sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan Nah coba bayangkan kalau kita sedang berusaha menaklukkan tembok itu, benteng itu Dan mulai dalam pikiran muncul Ya Hal-hal keraguan Dalam pikiran muncul Hal-hal yang membuat kita berkurang semangat Hal-hal yang membuat pikiran kita jadi lemah Akan mengganggu itu Apalagi kalau itu terucap Misalkan Aduh tinggi banget tembok ini ya Aduh luar biasa ya benteng ini Mampu gak ya aku Ya Aduh masalahnya berat banget ya Sanggup gak ini Nah sudah ada dalam pikiran Matanglah dalam ucapan Maka itu secara psikologis Betul-betul membuat kita down Lemah Nah untuk itu Jericho Adalah benteng yang kuat itu Maka Usaha yang harus dilakukan Harus luar biasa Ya Kerja keras yang luar biasa Dan Yusuf tahu Sekali orang mengucapkan Kata-kata negatif dan keraguan Mujizat Tuhan bisa datang Bisa datang Karena ini peperangan rohani ini Secara-secara ya Ini peperangan yang juga bisa dikatakan Peperangan simbolik Bagaimana Bangsa Israel Belajar Percaya Setelah muter-muter 40 tahun Di Padanggurun Dengan banyak mujizat Tuhan mau Tambahkan Sebuah ujian Lewat Tembok Jericho itu Apakah mereka tetap percaya Walaupun cara yang Tuhan pakai Sangat aneh Sangat unik Ya Muter satu hari Satu kali Lalu hari yang ketujuh Muter tujuh kali Dan Tanpa bicara Apapun Kecuali Yusuf bilang Bersoraklah Baru mereka bersorak Ya Haleluya Begitu Nah jadi Kita tidak bisa Mengendalikan Pikiran kita Untuk Merespon sesuatu Dengan cara negatif Tapi kita bisa Mengatur Agar mulut ini Tidak mengucapkan Kata-kata negatif Itu yang melemahkan diri kita Yang mengintimidasi Diri kita Ya Tetap percaya Akan Jalan Dan Cara Tuhan Selamat Merenungkannya Selamat menikmati